Untuk memberikan perhatian kepada kota-kota studi yang ada, salah satunya di kota Manado. Penjabat Bupati Maibrat Bernard E. Rondonu didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Apilius Kambuaya mengunjungi mahasiswa Maibrat di kota studi Manado, Sulawesi Utara, sekaligus ibadah bersama dengan mereka pada Rabu 28 September 2023. Penjabat Bupati juga menyempatkan waktu meninjau secara langsung kondisi asrama mahasiswa Maibrat. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Maibrat Bernard mengajak mahasiswa Maibrat bersatu dan menjaga keutuhan sebagai generasi A3, Ayamaru, Aitinyo dan Aifat, di Manado. Tidak boleh beda-beda, Anda itu sama orang Maibrat, mau Ayamaru, Aitinyo dan Aifat Anda harus bersatu, tegas PJ Bupati Bernard Rondonu saat bersilaturahmi dengan mahasiswa Maibrat di kota studi Manado, Rabu, 27 September 2023. Bernard mengatakan, pemerintah pada prinsipnya berkewajiban memperhatikan mahasiswa Maibrat di semua kota studi, termasuk di kota Manado salah satunya. Bernard berharap, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah dapat dipergunakan secara baik oleh mahasiswa untuk belajar. PJ Bupati juga menghimbau mahasiswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana berada. Ikuti segala sesuatu menyangkut tata kerama secara umum dan kearifan lokal di mana lingkungan Anda tinggal, dan harus bisa menyesuaikan diri dengan adat dan budaya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, tegasnya. Ia melanjutkan, demi untuk meningkatkan kedisiplinan berasrama, jika dimungkinkan pemerintah bakal memperlakukan kriteria IPK sebagai syarat bisa dapat menghuni di asrama mahasiswa Maibrat sehingga bisa memotivasi semangat belajar agar dapat bersaing dengan mahasiswa daerah lain. Kita akan buat SK pakai IPK minimal, misalkan untuk yang eksata minimal IPK 2,50 dan non-eksata umpama 2,75, supaya kalau dikasih fasilitas pemerintah harus belajar, kalau tidak keluar, ganti yang lain, tegas Bupati. Ia menyampaikan, para mahasiswa agar menghargai susah jeripayah para orang tua yang mencari uang menyekolahkan mereka. Jadi sekolah dan belajar baik-baik dan seterusnya, tegas Bupati. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Maibrat Kota Studi Manado Joshua Karet mengapresiasi perhatian penjabat Bupati terhadap mereka. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati, karena ini memang suatu hal yang dari dulu kami nantinantikan, dalam arti rumah ini ada biar kita menjaga tali mata rantai orang Maibrat di Sulawesi Utara yang selama ini terlantar dan tinggal di tempat lain antara satu dan yang lain, ujar Joshua. Pihaknya kata Joshua, berharap start yang dimulai PJ Bupati bernahat agar diteruskan dalam kepemimpinan Maibrat selanjutnya. Ia juga meminta mahasiswa agar menjaga kepercayaan pemkap Maibrat tersebut. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Maibrat juga pun menyaksikan pengesahan badan pengurus mahasiswa Maibrat Kota Studi Manado. Dia berharap pengurus yang baru supaya manfaatkan wadah organisasi dan menjadi pengurus yang baik. Selamat untuk Anda semua, jadilah seorang mahasiswa yang baik. Anda membawa lingkup kecil dan membawa nama Maibrat, tolong jadilah pengurus yang baik, tukasnya. Pemerintah itu memberikan perhatian kepada kota-kota studi yang ada. Salah satunya di Kota Manado. Pemerintah itu mengalokasikan anggaran atau titis untuk adik-adik sekalian. Adik-adik kan sudah bisa bandingkan. Beda enggak dengan tempat lain? Beda enggak? Nah, artinya sekarang begini. Ini saya bawa sinur-sinur kalian. Saya minta kepada adik-adik semua, jadi kalau sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, jadi sekolah baik-baik. Oke ya? Anda sekolah baik-baik. Jangan ikut-ikut yang lain. Contoh begini, kalau Anda bawa motor pakai ada orang Aisinyo, ada orang Ayam Maru, ada orang Aifat. Anda bilang tadi, menjaga mata rantai. Jangan kasih beda-beda. Tidak boleh beda-beda. Anda itu sama orang Maybratan. Bahasa dari timur. Maybratan artinya bahasa dari timur. Orang dari timur. Bahasa dari timur. Kalau saya baca di pendeta wakul, seperti itu. Jadi, jangan Anda beda-bedakan. Kalau Anda sudah di luar, seperti saya, saya orang Minahasa. Tinggal Inadok. Kalau saya kumpul sekolah dulu di Jatinak Noro, kita kumpul di situ orang Sangit, orang Kelaut, orang Kelaut, sama orang Sulitutara. Jangan kalian beda-bedakan. Ya, dia orang sebelah sana, dia orang sebelah sini. Jangan begitu. Kapan kalian akan kuat, kalau kalian masih berpikir begitu? Nanti besok-besok, ada lagi yang bilang, Bapak, bisa bikin asrama, distrik ini, bayangkan kalau bikin berdistrik asrama. Alamak, berapa asrama? Apa yang sudah siapkan, justru kalian mengatur tali ikatan Anda sebagai keluarga. Sama-sama, orang atri-trija. Orang main berat. Kalian jaga lah itu. Ya, kalian sekolah. Saya itu berkeinginan, kalau besok-besok ada yang dapat dengar, dia juara. Tuh, teladan dari mahasiswa, fisik umpamanya. Luar biasa. Dari politik itu. Ya, jadi saya minta tadi, ikatan tali persoalan ada, sebagainya. Oke, masih ada lagi? Proyek pria anu wisau atau anugdeta. Kalau saya sempatkan begitu, itu yang harus saya tahu. Jadi Pak Penelitian dan adik-adikku sekalian, kita bersyukur bahwa pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik sekalian. kalau tadi Pak Pendeta sampaikan perspektif Daud, barangkali kita sekarang pada perspektif di era AI ini, era artifisial ini, kita seperti Daud. orang menganggap kita seperti Daud. Orang menganggap kita di luar sana tidak mampu. Tapi ketika seperti yang Pak Pendeta, bahkan tadi, kita berperspektif seperti Daud, Bapak Pendeta sampaikan perspektif yang banyak terima kasih kepada Bapak, karena ini selalu suatu hal yang dari dulu yang datikan. Dalam hati, bunga ini ada biar kita menjaga kali-kali yang mataran di orang-orang di selalu di utara. Jadi kita selama ini terlantar. sehingga tempat lain bisa tidur di asrama jaya jalan jaya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Bapak, Bapak, dari penyelitian, penyelitian memang juga akan selalu yang baik. Kami sangat ingat tekan terima kasih. Dan untuk terkait teknis-teknis apa yang dari Bapak sampaikan juga mungkin sangat secara bobi. Apa kita juga memang seru dini. Arti ya, semua yang kita juga kan diberikan persisitas yang baik kita akan mempatkan dia yang baik. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!